Intro Selawesi adalah salah satu pulau terbesar di Indonesia Mungkin yang terkenal sukunya adalah Makassar, Bukis, Tidore, Dernase Itu salah satu suku yang ada di Sulawesi Kemudian kalau kamu ingat kemarin ada tsunami gempa Itu salah satu wilayah di pulau Sulawesi Jadi ini pulaunya Bangsa Makassar atau orang Sulawesi ini terkenal sebagai pelaut handal Sebagai pelaut handal mungkin mengalami Peter Pan dan kawan-kawannya kalah Kalau sama orang Sulawesi Makanya mereka banyak berjagam dan banyak bermungkinan di mana-mana Kemudian salah satu pelawan terkenal dari Sulawesi adalah Siapa yang tahu? Ada yang tahu? Salah satu pelawan langsungan yang terkenal? Satu Mura Ya salah satunya Tapi yang paling terkenal saya rasa aku adalah Sultan Hasan Ubin Sultan Hasan Ubin Beliau seorang pelaut hebat Yang mempunyai pembangun juga seorang pelaut hebat namanya Kering Galeng Sung Kering Galeng Sung Oke sekarang kita mau jawab semuanya Miksnya siap Tangannya siap ya Yang lain ikutin ya Seri Roa Terima kasih Pasti bagi ini Kepapur Kepapur Yes Thank you Selamat pagi Yuk balik silahkan Buat rendah kasih untuk Cak Jawa Selamat pagi Terang Jawa sudah ganti lama sekarang Siaran berikutnya kita panggil dari Sumatera Ya silahkan Sumatera Aduh Sumatera Tetap tangan itu Sumatera Semangat ya semangat Sumatera Oke Tunggu saya akan explain dulu Oke bapak-bapak ibu sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke kami dari Sumatera Kami akan memperkenalkan Bagaimana di Sumatera itu Oke Sumatera adalah salah satu pulau yang terbesar di Indonesia Kalau dari sisi ukurannya Kulau Sumatera adalah pulau yang terbesar nomor 6 Nomor 6 Kalau dari sisi jumlah penduduk Sumatera masuk yang Peringkat nomor Eh 20% Dari seluruh penduduk Indonesia Jadi lumayan besar Sumatera Mempunyai ada 11 provinsi Dari mulai Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat Kemudian ke Pulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Pulauan Bangka, Belitung dan Lampung Jadi semuanya 11 provinsi ada di Pulau Sumatera Jumlah penduduknya sekitar 58 juta pada tahun 2018 Di Sumatera sendiri banyak mempunyai Banyak mempunyai Kalau kita lihat Pelawan-pelawan yang Ada berasal dari Sumatera Pertama Cud Nyadin Kemudian Sisi Ngamakaraja Tuanku Imam Bonjol dan Muhammad Hatta Ini adalah wakil presiden yang pertama Kemudian kalau kita lihat Ini adalah waju-waju adat dari Sumatera Dari Aceh, Sumatera Utara Nah kemudian yang tengah Sumatera Barat Yang paling kanan dari Lampung Kemudian Sumatera juga terkena dengan Banyak Ornamen-ornamen Rupa rumah adat Kalau kita bisa lihat Yang pertama rumah adat Sumatera Barat Kemudian sebelah kanannya Riau Kemudian Sumatera Utara dan Lampung Juga Sumatera terkena dengan berbagai Banyak daerah-daerah wisata Yang tidak kalah terkenanya dengan daerah di luar negeri Dari mulai bulan Daun Oktober Kemudian Jendara Borembang Belitung Bukit Tinggi Semuanya hal-hal Desiliasi-desiliasi yang terindah yang bisa kita kunjungi Oke terakhir Saya tidak mau kalah dengan grup Jawa Saya akan bawakan yang khas dari Sumatera Yaitu Kantun dari Sumatera Terima kasih Kami datang untuk mengundang Untuk mendapat doa selamat Bukan batang semangat batang Batang kaktus memang berduri Bukan datang semangat datang Datang mengundang seberu jari Tanam selasih dekat pemakam Awan melarap di sunnah hari Andai tuan dan puan tidaklah datang Kurang semara acara kami Selamat datang di acara kami Oke? Semua suatu siap? Kita akan memilih yang menarik Siap? Sumatera S.S.S.S.S.A. U.U.R.M. M.A.I. A. M.A.I. B.A.I. A.I. A.I.R.M. A.I.R.M. Sumatera S.S.S.S.S.S.A. A.I.R.M. Oke, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya, perkenalkan Ini adalah Blue Team Nusa Tenggara Kalau kita lihat di pulau Itu adalah Kalau Indonesia itu seribu pulau Maka Nusa Tenggara ini adalah bagian daripada seribu pulau itu Lebih banyak daripada pulau-pulau yang lain Nusa Tenggara Kemudian secara umum pada awalnya dulu itu adalah Tiga Tiga provinsi Dijadikan satu provinsi di awalnya Bali, kemudian Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur Dan kemudian pada tahun 1958 Disitulah terjadi pemecahan atau pemekaran daripada tiga pulau ini Kemudian di Nusa Tenggara Barat sendiri ada yang pernah kelombok? Ada yang pernah kelombok? Siapa? Ada yang tahu Lombok? Senggigi tahu? Oke Jadi Lombok adalah pulau yang paling pertama daripada pulau Nusa Tenggara Barat Kemudian Nusa Tenggara Barat sendiri itu ada kurang lebih lima kabupatennya Dan Mayoritas muslim Ada ininya sedikit tak? Ya ini Nusa Tenggara Barat Ya sebelah kanan Nusa Tenggara Barat Yang timur adalah Yang sebelah kanannya Nusa Tenggara Timur Jadi di Nusa Tenggara Barat ini Lombok kemudian Bima, Dolpu, dan Sumbawa Sementara di Nusa Tenggara Timur itu lebih besar lagi Masya Allah ada 21 21 kabupaten Baik Itu sekedar Kemudian pahlawan yang Ini salah satu Satu-satunya Pahlawan Nusa Tenggara Barat Beliau ini Kalau di Sumatera ada Boya Hangka Maka di Lombok ada Tuan Guru Haji Zainundin Abdul Majid Ini adalah Kakek daripada Tuan Guru Bajang Yang sekarang Ya Baik Sekarang sebagai penutup Kita akan Ya dulu Ayo Ya semua deh Ya siap ya Siap di tim Ayo ready Ya Oke Nusa Tenggara Biru 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 Yes Angkat tangannya Biar semangat Ayo Nusa Tenggara Biru 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 Yes Oke Nyanyi ya Satu Dua Tiga We are We are The blues The blues Lagi Itu baru pemanasan Oke Satu Dua Tiga We are We are The blues The blues We are We are The blues The blues Oke Ya ini menutup Karena berbusti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Tepung tangan untuk Nusa Tenggara Sumatra melawan Jawa Dalam wawancara khusus kepada Tegar TV Bapak Bidin yang juga pengurus dari Kaifah Menyampaikan tentang kegiatan acara akhir tahun pelajaran Kaifah Yang diisi dengan berbagai acara perlombaan permainan tradisional Perlombaan tradisional yang dilombakan diantaranya adalah gobak sodor, congklak, lopat tali, dan tarik tambang Acara juga dimeriahkan oleh Bazar Makanan Tradisional Indonesia Kalau kena keluar, kalau kena keluar ya Kalau kena keluar, kalau kena keluar ya Nah balik disitu aja Kena 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 Gak kena ya Ini kena berarti gagal Gak, Ishar satu Oke baru satu Kena oke Terus Abis Yang sana gak balik Oke berarti cuma satu yang berhasil Hah? Hanya ada satu Itu satu lagi belum Lima Empat Tiga Dua Satu Go Kena keluar Kena keluar Kena keluar Yang kesempat keluar Kena kau keluar Nah ini lagi keluar Aku Oh Tiga Yang Tiga Tiga Yang Sopat Ya gak Bapak Ini kita Fans game aja Ya Jangan terlalu diambil serius Karena memang juga mereka Belum tahu aturannya Empat, tiga, dua, satu, go! Sekarang gantian ya, Jawa akan masuk. Jawa akan masuk. Jawa, maju. Sekarang gantian semata defense. Ayo siap, semuanya siap. Oke ready? Siap. Ini garansin yang depan Pak, garansin yang depan. Yang tiga, maju, maju. Garansin yang depan. Five points, five points. Ini garansin yang depan. Satu lagi siap, Pak. Oke, siap. Oke, siap. Semuanya keluar yang datang. Tiga, dua, satu, go! probiotik. Oke, siap. Oke, siap. betul, atau yang suatu yang ditang. Pak Pak. Terima kasih. Terima kasih. Selamat berjumpa kepada para pemerintah di tanah air. Alhamdulillah pada hari ini, Kaifa, keluarga besar Kaifa, sudah berhasil melaksanakan hari terakhir penutupan kegiatan belajar-mengajar Kaifa di tahun 2018-2019. Rangkaian kegiatan yang kami lakukan selama setahun ini ditutup pada hari ini dengan acara melakukan permainan tradisional Indonesia. Ini salah satu yang memang menjadi bagian dari kuruk-kuruk Kaifa. Tidak hanya mereka belajar tentang agama Islam, maja laku-an dan ilmu-ilmu keagama lainnya, tapi kita juga memperkenalkan kepada mereka tentang kebudayaan Indonesia. Yang mungkin mereka sendiri sedikit atau malah mungkin tidak berkenal sama sekali apa yang biasa dilakukan oleh teman-teman sebaya mereka di tanah air atau mungkin orang tuanya dahulu. Jadi pada hari ini memang kami merencanakan serta segenap pengurus dan para guru untuk melakukan permainan-permainan tradisional di Indonesia, beberapa buah tentunya karena memang terbatasnya waktu ya. Seperti tadi kami lakukan permainan gobak sobor, eh, apa, gobak sodor. Atau kalau di Jakarta disebutnya galasin atau di Sumatera kita nyebutnya galas panjang. Dan juga ada permainan-perman lain seperti lomba, apa, tarik tambang, dan balap karung, kompak tali yang terbuat dari karet, dan beberapa pemain tradisional lainnya seperti conklak buat anak-anak kecil ya. Alhamdulillah terlihat anak-anak antusias, sebagian besar saya sepertinya mereka mungkin baru melihat jenis-jenis permainan seperti itu. Apalagi yang menyangkut tentang permainan yang bersifat fisik ya seperti gobak sobor tadi, terlihat sekali baik anak-anak putra ataupun putri mereka semua aktif terlibat. Bahkan juga orang tua para santri karena mungkin mereka juga teringat tentang pengalaman masa kecil mereka sehingga semuanya ingin terlibat anak-anak pun ingin tahu bagaimana permainannya sehingga walaupun waktu terbatas tapi mereka sangat menikmati. Begitu juga permainan-permainan lainnya lah. Alhamdulillah. Tapi ikut senang. Betul, betul sekali. Karena tadi kami siarkan juga anak-anak dan keluarga cukup menikmati. Dan semoga ini menjadi salah satu contoh role model bahwa walaupun tinggal di luar negeri Pak Hanif berserta dengan para pengurus yang lainnya bisa tetap sukses, tetap berkarya dengan memperkenalkan selain daripada agama Islam sendiri kepada anak-anak juga mengenai permainan-permainan yang terlibat tersebut. Ada yang ingin disampaikan lagi kepada para pemirsa terkait menikmati hati hari ini Pak Hanif? Ya, mungkin sedikit kesan saja ya. Alhamdulillah kami walaupun para perantau Indonesia yang bekerja di luar negeri terutama di negeri Arab, Qatar ini, negeri Muslim. Kita juga berinteraksi banyak dengan rekan-rekan apa namanya perantau dari wilayah dunia lainnya ya dari negara-negara lain. Mungkin terlalu banyak nasionaliti yang ada di sini yang bekerja di Qatar menyumbangkan keilmuan mereka dan tinggal di sini bersama keluarga-keluarga mereka. Tapi kita semua tetap terikat hatinya, terikat pikirannya kepada negara kita masing-masing. Dan tentunya buat kami warga negara Republik Indonesia di sini tetaplah Indonesia menjadi negara-negara yang tetap kami ingat, tetap kami kenang dan akan kami wariskan kepada anak-anak kami bahwa kalianlah, mereka lah yang akan menjadi pemilik negeri ini berikutnya setelah kami. Oke, terima kasih banyak Pak Hanif. Luar biasa sekali ya untuk wawancaranya dan terima kasih banyak sekali lagi dari Tegar TV. Semoga sukses buat Kaifah dan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses juga buat Tegar TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!